ada pun bagian yang ketiga yaitu ragu ragu itu terbagi menjadi dua yaitu ragu setelah melaksanakan ibadah dan ragu masih dalam melaksanakan ibadah siapa yang bisa mengulangi dua ragu ini ragu di dalam ibadah itu terdiri dari dua ragu ketika masih dalam melaksanakan ibadah dan ragu setelah keluar dari ibadah ragu setelah melaksanakan ibadah maka dia tidak menulis sedikitpun kepada keraguan tersebut kita memiliki semua keraguan datang setelah melaksanakan ibadah kita tidak menulis kepada keraguan tersebut misalnya tadi kita sudah melaksanakan salat maghrib jika misalnya saya pada saat sekarang ini ragu apakah saya tadi sudah membaca surat al-fatih pada rakat yang ketiga apa yang saya lakukan mada asnag lana as-salat kad intahat hal arjian as-salah abad yaitu saya tidak melakukan apa-apa karena apa? karena ragu datang setelah ibadah saya tidak kembali untuk melaksanakan salat maghrib misalnya dia juga misalnya berwudhu setelah berwudhu dia ragu apakah dia sudah membasuh kepalanya apa yang dia lakukan apakah dia harus kembali untuk apa untuk berwudhu tidak dia tidak kembali kalau dia kembali maka dia berdosa dia takbir takbiratul ikhram kemudian dia ragu apakah dia dalam keadaan wudhu atau tidak apa yang harus dia lakukan yaitu dia tidak keluar dari sholat kalau dia keluar dari sholat maka dia berdosa karena ketika dia mengucapkan takbir dia yakin bahwasannya pada saat itu dia sudah berwudhu oleh karena itu syariat ini datang untuk menutup semua pintu-pintu atau pintu-pintu keraguan datang seorang laki-laki kepada Ibn Aqil Ibn Aqil ini adalah seorang ulama dari para ulama dia berkata kepada imam tersebut dia mengatakan saya masuk ke laut atau dia menjelupkan dirinya di dalam air kemudian setelah dia keluar dari air tersebut yaitu dia ragu apakah bagian anggota tubuhnya masih tidak disentuh oleh air apa yang terjadi padanya imam mengatakan bahwasannya saya melihat engkau itu tidak ada sholat seperti engkau itu tidak sholat karena apa karena apa karena dia ini adalah seorang yang gila karena tidak mungkin ketika dia menyelupkan semua tubuhnya dalam air kemudian dia keluar dalam air tersebut pada anggota tubuhnya masih belum dikena oleh air imam ini memilihkan dua orang tersebut dua perkara yaitu engkau harus meninggalkan was-was atau terkes salah atau engkau terkes atau meninggalkan sholat karena apa karena dia gila jadi engkau harus meninggalkan was-was atau engkau akan dikatakan seorang yang gila jadi ini bagian yang pertama dari keraguan yaitu keraguan setelah melaksanakan ibadah baik itu dalam sholat atau wudu dan lain-lain jikalau seorang masuk dalam masjid kemudian dia ragu bahasanya apakah dalam pakaiannya ada najis maka asalnya apa tidak ada najis pada pakaiannya tersebut ada pun bagian yang kedua yaitu ragu yang terjadi dalam ibadah jikalau dia ragu dalam melaksanakan ibadah ragu di tengah ibadah maka kita lihat keraguan ini apakah dia orang yang banyak ragunya atau orang yang ragunya itu sedikit karena disana ada manusia terdapat manusia setiap dia sholat dia sudut sahwi Kalau tidak engkau meninggalkan keraguan tersebut, banyaknya keraguan tersebut, lebih baik engkau tidak usah sholat. Karena engkau adalah seorang yang gila. Jadi orang tersebut, kadang dalam sholatnya, kadang ragu apakah dia sudah melaksanakan satu kali sujud atau dua kali sujud. Dan banyak sekali kejadian, seperti itu terdapat padanya. Maka kita katakan kepada orang tersebut, yaitu engkau tidak ada sujud sahwi, dan jadikan semua perbuatan itu, yaitu sujud tersebut, yaitu sudah dua kali. Ada pun golongan yang kedua diantara manusia, yaitu sedikit ragunya, yaitu datang ragu kepadanya, itu sedikit. dia membangun ragunya tersebut, sesuai dengan yang lebih kuat darinya. dia ragu di dalam sholat zuhur, apakah dia sholat tiga rakaat, atau empat rakaat misalnya. Apa yang dia harus lakukan? Kita katakan kepadanya, apa yang lebih kuat kepadamu, yaitu tiga rakaat, atau empat rakaat. Kalau misalnya dia mengatakan, zon saya perkerasan yang lebih berat, itu empat rakaat misalnya. Maka jadikan empat rakaat, dan engkau melaksanakan sujud sahwi. Jikalau dia merujihkan, atau menguatkan, bahwasannya sholatnya itu, baru tiga rakaat, yaitu berat, maka dia jadikan sholatnya tiga rakaat, kemudian menyempurnakan empat rakaat, kemudian dia sujud sahwi. Tasawal amran, wa kalla adri, wa la yaterajah indi shayhi, hal hiyya thalatam arba, kalau keduanya itu, seimbang, tiga rakaat atau empat rakaat, tiga rakaat atau empat rakaat, seimbang, maka dia harus mengambil yang sedikit, karena yang sedikit ini, inilah yang yakin. Kita insya Allah, bersambung pada, atau setelah sholat, isa. Allah ta'ala alam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwafillah, wal-akhwati yang dimuliakan Allah SWT. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pembatal-pembatal sholat. Dan dalam mempelajari pembatal-pembatal sholat, maka kita pun harus mengetahui gerakan-gerakan dalam sholat, yaitu lima gerakan di dalam sholat. Ini perlu kita ketahui sebelum kita mengetahui pembatal-pembatal sholat. Siapa yang bisa menyebutkan lima gerakan-gerakan di dalam sholat? Yang pertama, yang diharamkan, gerakan yang diharamkan. Contohnya, Pak. Yaitu makan, minum, begitu pun gerakan-gerakan yang banyak, yang berturut-turut, dan dilakukan tanpa ada kebutuhan pada gerakan tersebut. Yang kedua, gerakan yang dimakruhkan. Yaitu gerakan yang sedikit, dan dia tidak butuh pada gerakan tersebut. Yang ketiga, gerakan yang dibolehkan. Dan gerakan yang dibolehkan ini, yaitu gerakan yang dilakukan karena butuh pada gerakan tersebut. Yang keempat, mustahab. Gerakan yang berikutnya, gerakan yang mustahab. Yaitu gerakan yang terhenti padanya, kesempurnaan sholat seseorang. Seperti apa? Seperti menutup celah di dalam saf. Yang diharuskan, diwajibkan. Ada pun gerakan yang terakhir adalah, gerakan yang wajib. Yaitu gerakan yang terhenti padanya, sahnya sholat. Seperti apa? Seperti menghilangkan najis. Terima kasih telah menonton!